Intro Baik-baik, berarti saya langsung ke tempat Pak Amar ya Terima kasih banyak Iya, sampai ketemu Assalamualaikum Noh, kamu yakin sama keputusan kamu ini? Jangan sampai kamu nyesel di kemudian hari sama keputusan kamu ini, Noh Yang mama bilang tadi Kamu salah dulu, tenangin diri kamu dulu Setelah itu baru kamu keputusan Ya Pasti, Ma Kita ke dalam ya Ya lebih enak ngobrolnya Yuk Yuk, yuk Kita makan, yuk Sukaan Papa semua ini Iya, ini semua kesukaannya Papa, Sa Kalau bukan karena kesehatan ini sama Papa pasti dimakan semua, ya kan Pak? Hehehe Tapi susinya enggak, susinya kan kesukaannya ya, Sa Tuh sayang Papa sampai enggak mau makan susinya loh, karena Papa tahu itu kesukaan kamu Ayo dong, yuk makan yuk Ayo, makan yuk Udah sayang, yuk Maaf, Pak Tapi aku lagi enggak nafsu untuk makan Udah dong, Sa, sedihnya Eh, kamu ingat enggak Dulu juga kamu kan hampir aja bercerai sama Nino Iya kan? Tapi enggak jadi Mudah-mudahan insya Allah doa Mama sama Papa Kali ini kamu juga enggak akan bercerai sama Nino Aami Andi mau bantuin kamu Udah, Mama Mbak Andi enggak usah sopa dulu sama urusan aku Apa dia sengaja supaya bisa deket lagi sama Nino? Elsa Elsa Elsa, jangan ngomong begitu dong, Elsa Papa Mama tahu sendiri kan Nina itu lagi benci banget sama aku Nanti abis itu dia akan terus curhat sama Mbak Andi Gitu kan nanti ceritanya Gua ada duga Pasti penjagaan di apartemen gua juga ketat Gimana caranya? Pokoknya gua harus bisa masuk ke apartemen Dek Baru pulang sekolah? Iya om Kok sendiri ya? Tenang Om bukan orang jahat kok Tuh liat disitu Ada polisi Kalo om jahat Gak mungkin kan om deket ketuk polisi Oke Kita masuk ke apartemen bareng-bareng yuk Ya Sini Assalamualaikum Pak Ammar Selamat siang Iya iya, gimana kondisi anda sekarang? Alhamdulillah Mudah-mudahan semakin baik ya pak ya Iya 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 maksudnya Saya nelfon anda karena Saya mau Konsultasi Soal kasus Kasus baru saya Jadi Pak Ammar dirumah aja Kalo memang Pak Ammar istirahat dirumah Kita ketemu dirumah Pak Ammar aja gimana? Oke oke Baik baik Berarti saya langsung ke tempat Pak Ammar ya Terima kasih banyak Iya Sampai ketemu Assalamualaikum No Kamu yakin sama keputusan kamu ini? Jangan sampai kamu nyesel di kemudian hari sama keputusan kamu ini No Yang mama bilang tadi Kamu salat dulu, tenangin diri kamu dulu Setelah itu baru kamu Keputusan Iya Pasti ma Yaudah ma Kalo gitu aku ke tempat Pak Ammar ya Mudah-mudahan Ini jadi keputusan final Iya Kalo udah apa-apa kabar ini ma Hati-hati ya sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Elsa Andin gak mungkin punya pikiran untuk deket-deket lagi sama Nino Nino Bahkan sekarang ini Rena aja dijaga jaraknya supaya Rena itu gak terlalu deket sama Nino Iya sah Gak mungkin sayang Gak mungkin sayang Melakukan hal yang kamu pikirkan Kamu gak sadar Andin selama ini baik banget sama kamu Papa tuh selalu belahin Mba Andin ya Mba Andin itu selalu baik di mata Papa Sah Bukan begitu maksud Papa Tapi keadaan aku lagi begini ma Pa Terus sekarang Mba Andin mau Mau ngobrol sama Nino Nantinya Nino akan ngebandingin aku sama Mba Andin Dan aku pasti akan kawah Sayang Andin itu mau bantuin kamu Dia mau coba ngomong sama Nino Jangan mikir yang aneh-aneh Jangan gitu dong Kau mau dibantuin kok malah mikirnya gak baik sih Hebat banget orangnya Astaghfirullahaladzim Ya liat aja sekarang Papa sama Mama masih belain dia terus Paling sebentar lagi Nino juga akan di pihak dia Aku itu selalu kalah Mba Andin selalu menang Apapun dari aku Mba Andin bahagia dengan Rina Andai ajar Rina bisa buat Nino Apa mungkin Nino bisa maafin gue Udah lama banget ya ketemu dengan Rina Tapi mau coba hubungin aja Kayaknya makin susah Udah berapa kali sih kamu ditolak kayak gini Nino Tapi kamu masih terus lanjutin Kamu selalu kecewa Kamu emangnya gak mau Minta tangguh sama Pak Amar lagi Maksudnya? Ya untuk Nelanjutin kasus Berbagi haknya Surina lagi Atau gini aja Nino Kamu langsung aja Amir Rina Nggak lah Janji adalah janji Aku dijanji juga Makan aku sepakat bikin perjanjian Nya jalanin aja lah Apa aku aja Aku yang langsung bilang ke Rina Kalau kamu Papa kandungnya Enggak sah Aku langsung ambil Kan aku juga gak ada perjanjian apapun sama siapapun Soal Rina Jangan aneh-aneh Jangan memperkeruh suasana Dah Jurun aja Lambat laun juga pasti Akan ada jalan ya kok Maksudnya Tidak Tidak Ah Kita Tidak 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 Ya bagus. Aku akan lakukan dengan cara aku. Apapun itu, Pak. Maksud kamu apa? Dengan cara kamu, dengan cara apapun itu? Ya, Papa kan selalu bilang sama aku. Aku harus selesaikan semua masalahku sendiri, kan? Jadi aku akan lakuin dengan cara aku, Pak. Dengan cara dewasanya aku.